Kita sudah live? Baik lagi di channel saya dengan saya Jonas Leong. Hari ini saya akan membahas judul daripada channel ini. Dan setelah kalian menonton video ini sampai habis, mungkin ini akan berubah hidup anda. Sebelum saya lanjut, like video ini supaya saya mengetahui kalian suka dengan konten yang saya bagikan. Kita tahu dunia sedang mengalami resesi. Dan banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, apa sih solusi dalam menangkal resesi? Kalau kita lihat sejarah, penangkal resesi dipercaya dengan memegang dolar atau emas. Emas atau dolar, ini bisa digunakan untuk menjaga daya beli seandainya terjadi inflasi. Hari ini saya akan spesifik membahas tentang trading forex. Apakah anda pernah menukar uang di money changer? Misalnya anda menukar rupiah dengan dolar US? Nah, yang saya mau tanyakan adalah kenapa anda menukar rupiah dengan dolar US. Kemungkinan yang pertama, anda ingin jalan-jalan ke Amerika sehingga anda mengambil dolar. Kemungkinan yang kedua, anda berpikir dolar Amerika mengalami penguatan sehingga anda menukarkan rupiah anda menjadi dolar. Betul? Nah, hari ini kita akan membahas kalau anda mau mendapatkan keuntungan dengan alasan kedua ini. Untuk mendapatkan keuntungan, anda akan memiliki banyak sekali effort untuk anda mendapatkan keuntungan. Pertama-tama, sebelum anda pergi bawa pulang dolarnya, anda harus tanya dulu harga. Lalu, anda harus pergi lagi ke money changer. Anda juga harus parkir kendaraan, lalu mungkin dalam perjalanan, anda akan mengalami kemacetan, terutama di Jakarta. Belum lagi ketika anda parkir, ternyata harga dolar sudah turun. Nah, itu artinya anda mengalami kerugian. Tentu saja ada safety issue juga. Terutama kalau kalian transaksi dalam jumlah yang gede dan juga macam-macam resiko lainnya. Jadi, yang kalian fokus dengan transaksi mata uang visi, yang ingin kita dapatkan keuntungan dari fluktuasi ini membutuhkan effort yang sangat tinggi. Tadi sudah saya contohkan, belum lagi setelah kalian bawa pulang 100 ribu dolar US, terus di jalan kalian dirampok, ini akan menjadi tambah panjang perusahaannya. Atau juga kalau kalian membeli transaksi yang sangat kecil, katakanlah anda cuma memiliki uang 100 dolar saja, maka ketika dolar mengalami kenaikan 5%, anda baru mendapatkan 5 dolar saja. Ongkos anda transport dan juga makan, begitu juga waktu perjalanan mungkin sudah melebihi keuntungan yang anda dapatkan. Itu pun juga kalau untung. Itu yang saya maksud dengan effort yang tidak sesuai. Begitu juga ketika kita membeli emas. Kalian mungkin ke toko emas, lalu membeli emas, dan lagi-lagi ada risiko anda dirampok. Nah, sampai di sini kita bicara tentang bagaimana kita memaintain nilai tukar atau daya beli kita. Salah satu contoh yang nyata adalah ketika kita ingat di tahun 98, daya beli kita menyusut, harga di mana-mana naik, emas dolar meroket sampai 15 ribu rupiah. Di mana ini bisa terulang kembali. Rupiah mungkin bisa naik sampai 20 ribu rupiah. Jadi yang sebetulnya terjadi adalah harga emas dan dolar tetap tetapi rupiah mengalami perlemahan. Sampai di sini clear ya. Nah, pertanyaan yang ditunggu adalah trading forex apa betul bisa cepat kaya? Saya bilang pasar forex itu adalah pasar yang didesain untuk membuat orang cepat kaya. Loh, kok bisa? Misalnya 1 dolar sama dengan 15 ribu rupiah. Nah, bagaimana kalau saya berikan Anda 1 dolar itu terasa Anda seakan-akan punya 100 dolar? Sekali lagi, Anda tadi bilang 1 dolar sama dengan 15 ribu rupiah. Tadi kan kita beri contoh kalau kita ke money changer, 100 dolar itu tidak menarik ya. Karena ada ongkos, Anda pergi dan pulang, dan sangat tidak menguntungkan. Jadi bagaimana kalau 100 dolar Anda, kalian bisa trading seakan-akan Anda itu punya 10 ribu dolar atau 100 kali lipatnya. Dalam bahasa keuangan, ini dikenal dengan leverage atau bahasa yang lebih dikenal adalah dipinjami. Dalam trading forex, Anda bisa trading dengan leverage atau pinjaman yang sangat fantastis. Bisa 100 kali atau 400 kali. Kalau 100 dolar terasa 100 dolar, artinya 1 banding 100. Inilah kenapa saya katakan trading forex itu membuat orang cepat kaya. Jadi Anda beli 1 dolar, modal tadi 15 ribu, tapi rasanya 100 dolar. Coba bayangin, dari 100 dolar dapatnya 1% berarti 1 dolar. Artinya, Anda mendapatkan keuntungan 100% ketika Anda untung 1% dengan leverage atau pinjaman tadi. Bahkan dalam satu hari, kenaikannya bisa lebih dari 1 dolar. Nah, metode leverage ini sebetulnya sudah umum. Jadi dalam bisnis itu ada 2 level. Level pertama adalah Anda menggunakan uang sendiri. Level kedua adalah Anda menggunakan uang orang lain. Seperti Anda misalnya membeli rumah dengan pinjaman uang, uang bank. Nah, itu adalah namanya leverage. Jadi trading forex itu dengan Anda dipinjamkan atau leverage, Anda bisa lebih ringan yang pertama dan juga bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan juga kalian bisa trading 5 hari dalam seminggu selama 24 jam. Jadi peluangnya sangat-sangat gede. Kalau Anda pinjam di bank, itu biasanya kalian itu dicek. Di sini kalian langsung ditangin misalnya 1 banding 100. Jadi trading forex itu adalah hal yang sangat menarik. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali orang yang membuka rekening broker forex. Jadi bagaimana Anda bisa memilih broker untuk trading forex atau emas? Saya personally menggunakan e-Toro. Kenapa? Apa yang membedakan e-Toro dengan broker lain? Di e-Toro pertama, kalian bisa melakukan trading forex, emas, cryptocurrency, saham. Jadi one-stop shopping. Dan juga kita trading forex di broker lain tidak bisa menggunakan flexible leverage. Yang maksudnya apa? Kalian bebas memilih mau leverage berapa saja. Misalnya 1 kali, 5 kali, 100 kali, bahkan 400 kali. Apa perbandingannya dengan broker lain jika dari awal di broker lain kalian memilih 100 kali leverage? Itu Anda akan trading 100 kali leverage selamanya. Tidak bisa diubah, fix. Sedangkan di e-Toro kalian bisa memiliki flexible leverage. Jadi banyak sekali fasilitas yang bagus dari e-Toro. Di e-Toro juga tersedia virtual trading atau akun demo yang 100% sama seperti ketika kalian melakukan real trading atau real market. Jadi Anda bisa lakukan virtual trading terus-menerus sampai Anda siap. Kalau kalian register dengan link di bawah, kalian akan mendapatkan bonus 100 ribu dolar US di akun virtual Anda yang bisa digunakan untuk latihan. Untuk pemula yang mau langsung trading bisa langsung menggunakan fasilitas copy trading. Biarkanlah trader profesional yang melakukan trading untuk Anda. Sangat cocok sekali untuk pemula. Dan di e-Toro, copy trading tidak ada manajemen fee sama sekali. Jadi pastikan kalian cek tutorialnya di kolom deskripsi. Saya menggunakan e-Toro untuk melakukan investasi. E-Toro merupakan broker multi asset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. Dan di siswa berikutnya.